Halo teman-teman, selamat datang dan jumpa kembali ya di channel Waida, channel yang fokus membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan membahas tutorial cara membuka situs tidak dapat dijangkau atau situs yang telah diblokir di Google Chrome. Sebelumnya, saya juga sudah pernah membahas ini ya, namun ini adalah cara yang paling terbaru, teman-teman. Kalian dapat simak informasi tutorial selengkapnya di video ini, jangan kalian skip-skip nontonnya, tonton sampai selesai. Biar kalian paham dengan isi videonya, bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channel Waida ke media sosial yang kalian punya. Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini dan teman-teman kalian yang lain tahu apa yang kalian tahu. Oke langsung saja kita akan bahas tutorialnya. Oke teman-teman, disini saya menggunakan laptop untuk tutorialnya ya. Kalian juga bisa menggunakan HP Android karena caranya itu sama saja. Oke misalkan saya buka Google Chrome ya. Kemudian saya ingin membuka situs, sebuah situs, contohnya situs yang tidak dapat dijangkau ya. Contohnya seperti ini, sebentar saya akan cari situs yang biasanya tidak dapat dijangkau. Nah ini ya, alamat situsnya ini saya pernah mengklik alamat situs ini tapi tidak dapat dijangkau ya di Google Chrome. Kemudian satu lagi contohnya, contohnya situs yang ini di blokir ya. Situs yang di blokir ini sebagai contoh ya teman-teman. Kalau kalian mendapatkan situs seperti ini, kalian bisa membukanya ya dengan cara yang saya berikan ini. Nah seperti ini ya, ini namanya situsnya terblokir ya teman-teman, tidak bisa dibuka ya. Kalau seperti ini, namanya situsnya di blokir oleh pemerintah ataupun internet positif. Contohnya ini tidak dapat dijangkau, ini bahasa Inggrisnya ya. Ini arti bahasa Indonesia nya, situs ini tidak dapat dijangkau. Nah saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya mengatasi situs yang seperti ini ya. Ketama tidak dapat dijangkau, kemudian di blokir ya. Nah caranya sangat gampang sekali teman-teman, tinggal buka aja tab di sini, tab baru. Tab baru di sini. Kemudian teman-teman ketikan situs yang saya ketik ini ya. Ini namanya situsnya proxysite.com. Nanti situsnya ini juga saya sertakan di deskripsi video ini ya. Kalian tinggal klik aja nanti link ya, kalau kalian mengalami kasus yang sama seperti saya ini. Nah kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah. Nah di sini kalian pilih yang servernya. Di sini banyak server ya. Di sini saya biasa menggunakan server yang US2 ini. Kemudian enter url ini adalah salin atau copy paste alamat situs yang tadi di blokir. Ataupun situs tidak dapat dijangkau seperti ini. Nah ini kita buka dulu yang situs tidak dapat dijangkau ya. Ini tinggal copy aja alamat linknya. Kemudian masukkan di proxysite yang di sini ya. Kalian pastikan. Kemudian kalian klik go di sini. Nah kalian tunggu sejenak ya. Sampai ini proses loadingnya selesai teman-teman. Oke teman-teman seperti yang kalian buka, eh kalian lihat ya. Ini situsnya yang tadi tidak dapat dijangkau di sini. Sekarang sudah bisa terbuka di proxysite.com-nya. Nah ini ya alamat situsnya. Nah ini sudah bisa terbuka. Oke selanjutnya kita akan membuka situs yang di blokir. Apakah masih bisa dibuka lagi di proxysite ini. Kita coba aja ya. Ini tadi alamatnya OppoStream ya. Saya ketikan di sini. Nah kalian tinggal masukkan aja di sini lagi. Teman-teman. Nah ini tinggal kalian masukkan aja situs yang di blokir. Misalkan tadi saya mengetikan situs yang ini ya di blokir tadi OppoStream. Nah ini tadi situsnya ya OppoStream. Kemudian klik go. Nah di sini sudah bisa terbuka teman-teman situsnya. Ya di proxysite ini berhasil ya teman-teman. Nah ini sudah terbuka ya OppoStream. Di sini terbuka situsnya teman-teman. Nah ini ya tadinya di blokir. Sekarang sudah bisa terbuka di proxysite.com ini. Nah jadi gitu aja teman-teman. Bagaimana caranya membuka situs yang tidak dapat dijangkau. Kemudian situs yang telah di blokir pemerintah. Ataupun di blokir internet positif ya. Semoga informasi tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.